Jadi berikanlah uang yang alam kepada istri kita Agar nanti kita mendapatkan keturunan yang selain-selain Ini duit bu Duit ada artinya D adalah doa Jangan lupa banyak berdoa ya sayang Kita sebagai umat isra Harus menyarankan selanjutnya Habis sholat kita baca doa Mohon kepada Allah kesulapanan Kebahagiaan Dan mohon segalanya Ritki yang beropan Dan mohon kesehatan Karena kita harus sehat Apalagi Pak Andai Mbah Harus sehat Ini ya sayang Nanti kalau gak sehat Bagaimana kita pasti Ya Buat gue harus sehat Kalau tiap D doa U-nya harus usaha Buat buahnya usaha boleh gak Boleh Tapi perlu buat atas ujim Suaminya Jangan tidak kita izin Harus kita izin Kalau diizinkan oleh suami Silahkan berangkat Kalau gak diizinkan Gak usah Kita masuk di rumah aja Tapi kalau teman-teman udah kerja Silahkan buat duanya kerja Gak apa-apa Yang penting kerja Dalam kelihatan Allah Ya Dan kelihatan suami Jadi jangan lupa doa Doa harus Bagi dengan usaha Yang ketiga Doa dan usaha Harus Nih Nihlas Nihlasnya semata-mata Karena Allah Bukan karena yang lain Kita ini kan Mudah Mudah saling mencintai Sampai menyayanginya Bukan harus kita pindah Dengan sebaik-baiknya Terutama Jangan melupakan Kepada Allah Selama 5 waktu Dalamkan Nah istri yang soreha itu Selalu menjalankan Selama 5 waktu Puasa remat Dengan baik Kita laksanakan Yang ketiga Bukan kelihatan Suami Yang tepat adalah Menjaga Kehormatan diri kita Ya sayang Semuanya harus kita laksanakan Dengan baik Insya Allah Tapi akhirnya Mata Kedemata Ia Al-Mata Soriha Punya itu adalah Perhiasan Tapi sebaik-perhiasan Yang ada di dunia Adalah wanita yang Soriha Wanita yang Semuanya Beribadah Mohon Mohon Bukan Untuk keselamatan Bersama Ibu Bapak Bapak Insya Allah Kita berikan Amir Yang ketiga